Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep fase bulan. Di sini yang ditanya fase bulan di mana muka bulan yang disinari menghadap ke bumi. Kita lihat, berarti yang terkena sinar matahari itu adalah antara bulan baru, di sini antara bulan baru ataupun bulan purnama. Kita lihat bagian yang terkena sinar matahari. Di sini mukanya untuk bulan baru adalah yang saya beri warna biru, ini mukanya. Saat sinar matahari masuk, di sini sinar matahari masuk, bagian mukanya untuk bulan baru tidak terkena sinar matahari, karena bagian yang saya warnakan biru itu menghadap ke bumi. Ini adalah buminya. Bagian ini menghadap ke bumi, kemudian kita lihat, tetapi tidak terkena sinar matahari, karena sinar mataharinya terkena bagian depannya. Akan tetapi, ketika sinar matahari berada di fase bulan purnama, di sini bagian mukanya yang ini, yang menghadap bumi, di sini menghadap bumi, nah, dia terkena sinar matahari, karena bagian ini terkena sinar matahari. Nah, berarti, kita lihat fase bulan di mana bulan yang disinari menghadap ke bumi disebut bukan bulan cembung, di sini bukan bulan cembung, juga bukan bulan baru, tetapi bulan purnama, di sini, bukan juga bulan sabit. Jawabannya tepat adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.